Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa PT Mayasari Bakti menyiapkan 200 bus untuk mengantisipasi aksi mogok sopir Metro Mini pada hari ini. 200 bus itu akan efektif beroperasi pada pekan terakhir Desember. Koordinator lapangan PT Mayasari Bakti, Daryono, mengatakan sebanyak 200 armada bus akan disiapkan untuk melayani rute yang akan dimodifikasi oleh pihak Mayasari Bakti tersebut. Yang menambahkan selama masalah Metro Mini ini belum terselesaikan, pihaknya siap membantu Pemprov DKI untuk menyediakan bus. Namun menurut Daryono, pihaknya perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan dishub terkait kendala legalitas dan juga traek yang tidak semuanya dapat dilalui bus Mayasari. Selama ini pihak Mayasari Bakti telah memiliki beberapa traek yang sama dengan Metro Mini. Bakti telah memiliki beberapa traek yang sama dengan Metro Mini. Modifikasi Overleving, mana sih jalur-jalur yang bisa kita lalui untuk sementara membantu perjalanan pengguna bekerja di DKI ini. Selama masalah-masalah Metro Mini itu belum selesai.